Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Untuk teman-teman di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Nah sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri Aku, Hania, yang akan menemani kalian di podcast MCS Nah karena kemarin kita telah membahas mengenai MCC William Sipis Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang gak kalah menarik Yaitu kita akan membahas mengenai NMCC Piala Franseda Mulai dari proses seleksi, study group, pemberhentasan hingga cerita-cerita seru Yang hanya bisa kalian dengerin di podcast MCS Oke, langsung aja aku kenalin delegasi NMCC Piala Franseda 2020 Bang Firman Hadi Suparna Halo semuanya, kenalin nama gue Firman Hadi Suparna Gue dari angkatan 2019 sebagai delegasi Piala NMCC Piala Franseda 2020 Salam kenal semuanya Oke, ini bang Sebelum kita masuk dan membahas putar NMCC Piala Franseda Boleh bang diceritain ke teman-teman Gimana sih bang Firman ini sendiri bisa menjadi delegasi Atau awalnya nih udah cita-cita dari dulu buat jadi delegasi Boleh dibahas diceritain? Jadi kalau awalnya sih belum tertarik ya Soalnya pas awal-awal itu belum ada info juga Kapan NMCC yang paling dekat akan berlangsung Cuman waktu beres WD ada informasi di IGNCS Kalau study group NMCC Piala Franseda 2020 mau buka Nah kebetulan teman sekalas gue juga ada yang mau ikut Jadi kita bareng-bareng lah ikut study groupnya Berarti yang mau ikut NMCC Piala Franseda ini dari Mabai ya bang? Betul Wah berarti emang udah interest nih ya bang ya Ditambah dengan kerja keras dan usaha bang Firman sendiri Sampai bisa jadi delegasi seperti kemarin Keren banget sih bang Jujur banyak banget dari teman-teman aku Terkhusus anak 2023 Yang sebenarnya mau ikut banget study group Tapi ragu-ragu karena merasa kurang percaya diri Dan takutnya malah jadi beban buat yang lain Nah bang Firman sendiri ada gak sih sempet kepikiran Kekhawatiran-kekhawatiran kayak gitu Atau malah ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain gitu bang? Insecure? Pasti ya Soalnya kan waktu itu masih mabak PHI, PHI aja belum lulus Belum UTS malah Ditambah waktu SD itu Abang kakak yang keting-kating yang lainnya tuh Pada pintar-pintar Nama Insecure lah Sampai pas udah mau Seleksi peran kalau gak salah eh Apa sih namanya? Pemaparan Kaspos Aku mundur Karena Insecure Terus udah mundur Akhirnya temen aku yang tadi Yang sekelas itu Ngechat Kenapa gak lanjut? Insecure bro Gak kuat nih kayaknya Belum siap Belum waktunya Cuman akhirnya disupport Karena dia udah duluan keterima Terus Dia ngajak lagi Udah tenang kok Diajarin dari nol Dari sini Akhirnya Mantap Ikut study group kedua Dan Alhamdulillah lolos Berarti emang dari support Dari temennya Bang Firman sendiri Bikin Bang Firman Jadi percaya diri buat Dikot NMG ya? Betul Namanya Fikri Triandika 2019 Tapi aku juga setuju sih Bang Karena emang support dari temen tuh Emang penting banget sih Buat kita kedupanya Nah Tapi pada akhirnya Bang Firman bisa melalui itu semua Sampai akhirnya bisa melakui Apapun empat Sebagai delegasi NMC Fran Seida Benar-benar sebuah perjuangan ya Bang Nah Setelah melalui konflik batin Dan eksistensial krisis yang begitu panjang Jatuh Bang Menyalami lautan samudah Boleh gak kita sekarang masuk nih? Kegimana sih Bang Firman Mengikuti sebuah study group itu sendiri? Nah Apakah untuk ikut sebuah study group ini Bang Harus udah menguasai materi hukum Yang akan dipelajari Atau dibahas lebih dahulu Atau kita sama-sama belajar dari nol nih Bang? Boleh nih Bang? Kalau harus Jago banget Di Materi-materi yang bakal disampaikan di study group sih Enggak ya Soalnya kan waktu aku ikut juga Waktu masih mabak Masih belum ngerti apa-apalah tentang hukum Masih euforia Keterima FH4 nih Keren Cuman Bukan berarti kita ikut study groupnya itu Nol banget Karena kan Sebelum mulai study group juga Kita udah dikasih tau materi-materi apa aja yang bakal diajarkan pas nanti study groupnya Kita udah mulai bisa baca-baca segala macam Cuman untungnya kalau gue dulu tuh karena baru WD Jadi materi-materi yang diajarin sama abang kakak former mentor WD nya tuh masih ada Dan ternyata itu kepake juga buat SG NMCC Piala Peranseda ini Wah Bati Bati bener nih Salam dari Bang Kriman Jangan takut membuat coba dari Nolai Bang Karena pasti bakal belajar bareng-bareng Nah sebenernya NMCC Piala Peranseda itu Sinti apa sih Bang? Dan apa sih yang dibahas di dalam NMCC itu? NMCC Piala Peranseda itu Dari NMCC nya dulu ya NMCC nya ini kan peradilan semu Nah Kaspos yang diangkatnya terkait tentang tindak pidana cyber Nah tindak pidana cyber ini dimana kalau waktu jaman aku dulu Itu tentang kebocoran data pribadi di lembaga perbankan Nah cuman setiap tahunnya Kaspos yang diangkatnya juga Punya tema yang berbeda Cuman tidak keluar dari tindak pidana cyber itu sendiri Berarti kalau misalnya aku bisa simpulin Ini emang tentang pidana cyber itu atau bagaimana Bang? Betul dari tindak pidana cybernya Nah kalau gak salah dulu Bang Kriman ini dapat rol pemerkesan Sebagai analisis fakta dan dipersidangkan sebagai ahli teknis ya Bang Nah kalau dilihat tau itu ngapainnya sih Bang? Kalau dari ANFAC itu ANFAC itu kan bagian dari berkas pembelaan Jadi pembelaan itu dibagi dua Antara analisis fakta sama analisis juridis Nah aku kebagian di analisis faktanya Kenapa dapet peran itu? Ya mungkin itu pertimbangan dari ketua delegasi aku dulu Bang Diro Sareza sama former-former Kornas pada saat itu Nah buat disidangnya sendiri Aku kebagian jadi ahli pemeriksa fakta Yang dijelasin terkait alat bukti yang dibawa oleh penuntut umum sama penasihat hukum Nah kalau perannya sendiri itu nanti diseleksi lagi Sama former-former yang lain Ini cocoknya kemana, kemampuannya, cocoknya dimana, karakternya cocoknya dimana Kayak gitu Nah ada tantangan-tantangan ataupun hambatan gak nih Bang? Soalnya Bang Kriman jadi rol arsiteknya sendiri Tantangannya ada sih ya Kalau secara garis besarnya sih yang pertama itu pendalaman karakter Karena selain materi dan materi yang kita bawa Nilai lebih yang dinilai sama dewan jurinya itu terkait kreativitas Jadi kadang kita bisa membawakan karakter orang Sunda, orang Jawa Atau bisa jadi logat-logat Cina Kayak gitu Atau membuat beberapa kasus bahkan ada yang dia full Inggris ngejelasinnya Nah itu yang sulitnya Ditambah sama apa ya Medok-medoknya itulah yang susah Yang kedua itu terkait informasi yang bakal kita sampein Karena aku ahli pemeriksa fakta Aku ngejelasin terkait alat bukti yang hampir semuanya itu terkait teknis di telematika Lebih ke codingnya Nah kan kita gak pernah belajar coding ya di kelas Jadi searching lagi ini gimana cara ngejelasinnya Biar karena sangat teknis bahasanya Gimana caranya orang awam ngerti apa yang kita sampaikan gitu Biar maksud yang tim delegasi bawa itu tersampaikan ke dewan juri Berarti pengen orang bener-bener belajar dari nol Memang kayak belajar coding lah Belajar dan sebagainya Itu bener-bener belajar dari nol Betul sih Cuman gak belajar sampe bisa coding juga ya Cuman cukup ngerti Oh ini kayak gini Oh ini maksudnya kesini Ini kayak gini Wah Berarti gimana nih bang Boleh ngintain ke temen-temen Dimana sih rasanya jadi dewe Dan bener gak sih kata-kata orang Kalo misalnya jadi dewe itu Kita bakal sibuk banget Kita bakal ilang-ilangan Nah itu bener gak sih bang Boleh di bang Kalau terkait ilang-ilangan atau enggaknya itu kan Balik lagi ke pribadi masing-masing ya Terkait cara mereka manajemen waktunya gimana Cara mengelola nih kapan waktunya istirahat Kapan waktunya kuliah Kapan waktunya kepanitiaan Kapan waktunya latihan lomba Kapan waktunya buat Apa Searching buat lomba itu sendiri Cuman karena Aku dulu mabak Jadi belum terlalu banyak kegiatan Waktu itu Jadi aku bisa fokus Ke lomba ini Kalo dibilang capek Pasti Karena kan Ya namanya juga punya tujuannya Harus mau capek Gak mungkin gak capek gitu Buat berusaha Berarti emang Harus Kita harus Terus buat usaha ya bang Biar kita Bisa buat capai tujuan itu kita sendiri Nah Dalam tim delegasi NMCC Pila Pransada Kemarin Ketir berapa orang nih bang Kalo boleh tahu Kurang lebih Ada 19 orang Wah rame banget nih bang Lalu apa sih bang Yang mau jadi spesialnya nih Bang firman ini tertarik Buat ikut NMCC Pila Pransada Apakah NMCC Pila Pransada ini beda nih Sama NMCC NMCC lain Perbedaan paling mencolok Paling ini ya Karena Kasus posisi yang dibawahnya Terkait tindak bedanya cyber Cuman yang waktu itu Bikin aku tertarik bangetnya tuh Pertama Karena Tim akademik Penyusun undang-undang ITE nya itu Salah satunya dari 4 Dan Dari Universitas lain gak ada Jadi Peluang untuk menangnya Besar kan Karena kita punya otak yang bikin undang-undangnya Orang lain masih bingung Pasal ini Maksudnya apa Tujuannya apa Kita bisa langsung nanya sama orang yang buatnya Jadi bisa lebih mudah lah Di tamu Mbak Karena Ya Dorongan dari Temen-temen dan Abang kakak former sih Waktu itu Nah Kalau menjadi deragasi nih Bang Kira-kira ada yang disi Terita-terita seru Ataupun cerita menarik nih Soalnya Bang Firman jadi deragasi Yang bikin memorable banget Dan sampai sekarang tuh gak lupa gitu Bang Yang paling memorable tuh kan Aku kan Lombanya tuh Tahun 2020 Cuman Udah dipersiapinnya tuh Kalau masalah di Akhir tahun 2019 lah Nah Pas perpindahan tahun Covid Mulai rame Covid segala macem Akhirnya pas di bulan Maret tuh Covid mulai masuk Indonesia kan Mulai masuk Indonesia Mulai hektik Indonesia Ada PSBB Ada segala macem Nah Itu kita mulai Apa ya Mulai bingung Mulai bingung Khususnya Kalau aku dulu Lihat itu Kat delaku yang bingung Karena beberapa dari Temen-temen aku Mulai diteleponin orang tuanya Pulang pulang Ini Covid bahaya nih Segala macem Terus akhirnya Karena Karena awalnya kita percaya Ini pandemi gak akan Sekewas ini Akhirnya diliburin dua hari Cuman Nyatanya ya Panjang banget Sampai akhirnya kita Lombanya ditunda Harusnya April beres Ini akhirnya ditunda Sampai Agustus Nah Pas Agustus Akhirnya mulai lomba Secara terpisah Dari rumah masing-masing Berarti kan tadi Bang Furman sempat bilang Kalau misalnya itu Lombanya di Secara di rumah masing-masing Nah itu jadi Angkatan dekatan Dan sebab Komunikasinya jadi Susah Ataupun sebagainya Itu gimana Bang? Betul Karena kan waktu itu Dari sisi latihannya Susah kan Karena kita Waktu itu Baru apa ya Baru mengenal meeting online Baru latihan online Itu kayak gini Terus Yang paling susahnya Itu bisa Menumbuhkan Suasana latihannya Karena kan Kalau kayak di rumah Itu Ya udahlah Santai ya Leha-leha Tapi kan Kalau misalkan Latihannya Bareng-bareng Itu kita Gimana ya Kalau kita lagi down Temen kita ada yang Nyemangatin Kalau temen kita yang down Kita bisa saling semangatin Satu sama lain Jadinya kita bisa Apa ya Bisa Semangat gitu Nah yang susahnya itu Buat menumbuhkan semangat itu Selama covid ini Ditambah Karena NNCC gue itu Waktu itu Pertama kali online Jadi belum ada format yang Baku Buat pelaksanaannya Disitu kita Challenging lagi Buat Wah bener-bener Aku juga Pernah nih Ngerasain Rasanya Jadi siswa SMA Dimana yang bener Aku Bener-bener online Dan covid Jadi emang bener-bener Komunikasi sama temen itu Jadi terhambat Dan terganggu Nah Kan Berarti nih Probeannya nih Diliasain Emang full online Atau Gimana bang Kebetulan Hybrid ya Soalnya waktu penyisihan Blue PSBB Jadi kita Suatu delegasi Masih sempat ke Jakarta Buat penyisihan Terus Pas udah diumumin lolos Latihan sidang Baru covid Akhirnya ditunda Tanpa ada kejelasan Beberapa bulan Terus akhirnya Oke Lombanya dilanjutkan Secara online Tapi persidangannya Dilaksanakan secara online Atau offline Buat persidangannya Kalau dari Panitianya sih Dibebasin Mau Di tag Satu persatu Atau nanti Mau kayak Nyewa ruangan Semuanya Tampil disana Cuman waktu itu Karena Berbagai pertimbangan Akhirnya kita Tag Seorang-seorang Berarti Tapi digabungin Jadi satu video Kayak gitu ya Bu Nah Kan ini Anamkisinya Hybrid Apakah pemberkasannya Ini juga sama banyak Kayak NMCC offline Atau berbeda Antara NMCC Hybrid Sama NMCC Sama aja Soalnya Pemberkasan Masih Offline Dan Mau offline Atau online Sama aja Pemberkasannya Segitu Nah Kan Tadi Bang Firman Sempat bilang Kalau misalnya Di tag satu-satu Nah itu Kalau pas di videonya Apakah Setiap tag Itu harus pakai APD Ataupun protokol Kesehatan Atau yaudah Terserah bebas aja Betul Karena kan kita juga Harus Apa ya Harus mengikuti Regulasi Terkait Hukum acara Di saat Pandemi Itu nantinya Bisa jadi nilai plus kan Buat tim Kita sendiri Jadi akhirnya kita Semuanya Pakai Pakai masker Segala macem Kayak gitu Tapi seru banget ya Bang ya Nah Nah Nggak berasa nih Bang Kita udah masuk Ke pertanyaan terakhir nih Nah tadi kan Abang sempat bilang Kalau misalnya jumlah delegasi NMCC Pranseda kemarin Ada 19 kan ya Bang Nah Saat pemberkasan Dari awal hingga akhir Ataupun latihan gitu Ada sih Bang Perbedaan-perbedaan Pendapat Antara sesama tim delegasi ini Bang Pasti ada Soalnya Apa ya Ya Tiap orang kan pertama beda-beda Cara pemahamannya juga beda-beda Terus kan Ada Istilah yang bilang Kalau ada Dua Orang hukum Berdebat Bisa Sampai Tiga Empat Lima Kesimpulan Nah Ini 16 Jadi makin banyak kan Jadi ya Apa ya Perbedaan itu ya Nggak bisa dihindari Gitu Cuman ya Disitu kita dituntut Dewasa Kita dituntut Bisa Menyampaikan pendapat Bisa Mendengar pendapat Orang lain juga Kayak gitu Sampai akhirnya Kita Apa Memilah-memilah Mana yang paling Tepat Akhirnya itu yang dipilih Berdasarkan keputusan bersama Akhirnya ya Bisa diselesaikan secara damai Perbedaan-perbedaan Benar-benar Emang harus ada musyawara Yang maksudnya Perbedaan-perbedaan itu Pasti-pasti bakal ada Tapi ya Tergantung kita Gimana Yang menyelesaikan perbedaan itu Nah apakah Perduatan kecil ini Bisa jadi Bikin tim delegasi Om menjadi dekat Terendah Atau gimana Atau Ya udah Enjoy aja Enjoy gitu Enjoy aja sih Soalnya hampir tiap hari Debat juga kan Khususnya Kayak Divisi aku kan Pernah saya tukung Nanti aku Sering Debatnya Sama anak-anak Dari penuntut umum Kayak Mereka bawa dalil A Aku bawa dalil B Ngotot-ngototan Ini gak Ini gak cocok nih Eh ini cocok Gitu Terus misalkan Dari penuntut umumnya Bawa C Wah PH-nya susah nih Gimana nih Akhirnya kita Saling nego 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 Akhirnya dapat Jalan tengahnya Yang bagusnya Gimana Ya gitu Titik terendahnya Mungkin pas Tag video aja sih Karena kaget Yang biasanya bisa Sidang latihan di kampus Bareng-bareng Dapat suasana sidangnya Dapat Tensi sidangnya Gimana Ini harus Sidang Masing-masing Di rumah Gak Gak dapat Gak dapat Suasananya Gak dapat Segalanya Jadi kayak Lebih banyak Salah sih Waktu itu Kalau aku pribadi ya Terus sama Teknis-teknisnya Kan Kayak selama ini Kita gak pernah Mempersiapkan Kayak buat Tag video tuh Harus Memperhatikan Apa aja sih Dari cahaya Kameranya Gimana Backgroundnya Gimana Akhirnya Akhirnya Kita beli Green screen Segala macem Kamera Seada-ada Pas di edit Kualitasnya Beda-beda Cuman ya Ya itu sih Nah Kan tadi juga Aku sebenarnya Masih penasaran nih Bang Kan tadi Bang Firman Yang bilang Kalau misalnya NCPAP Franseid ini Kan membahas Mengenai Vidana Cyber Dan tadi Bang Firman Sumpet Mention Kalau misalnya Bahas mengenai Coding-coding Nah itu Kalau betul Belajarnya Ada dimana nih Bang Apakah ada Strager-strager Buat belajar itu Belajarnya Pertama Beli Buku-buku aja Gitu ya Kayak Secara mudah Memahami Virus Malware Apa Perbedaan malware Virus Sama Apa ya Trojan Kayak gitu-gitulah Jenis-jenisnya Apa aja Terus karena Kita harus Nyocokin nih Dari ada Trojan Ransom Sama Apa sih Yang cacing-cacing Womp Ini jenis Virus ini Yang lebih cocok Sama kasus Kita Yang mana Gitu Kita Gak bisa Asal Pakai Virus Trojan Misalkan Tapi Dengan Kita Ceritainya Virus ini Menyebar Dengan Buas Kan Gak Bisa Akhirnya Kita Belajar Belajar Terus Akhirnya Dapat Oh Kayak Gini Teknisnya Gimana Nih Nah Kebetulan Kalau waktu itu Kita Searching-nya Ke ITB Di Bandung Dapat channel Kita Ketemu dosen Gak Sebelum Ketemu dosen Kita Ngobrol Dulu Sama Mahasiswa Mahasiswa Di sana Terus Kata Mereka Ya Kayak Gini Teknisnya Segala Macem Oke Buat Teknisnya Dapat Dari Mereka Terus Cuman Kan Kalau Kita Dapat Dari Mahasiswa Gimana Ya Bahasa Yang Disampaiknya Masih Baku Banget Kan Masih Gak Apa Ya Sulit Buat Di Telinga Awam Akhirnya Kita Ketemu Sama Dosen Dosennya Sama Dosennya Dijelasin Gimana Proses Virus Bisa Masuk Gimana Cara Virus Bisa Masuk Meskipun Udah Ada Antivirus Kayak Gitu Segala Baca Ada Terita Serang Gak Selama Bacar Mengenai Virus Virus Dari Komputer Ini Atau Ada Hal Hal Yang Menarik Ada Jadi Waktu Itu Di Divisi Penyidik Harus Melampirkan Hasil Laboratorium Forensik Dari Laptop Korban Dimana Ada Bukti Bahwa Si Virus Ditransferkan Nah Cuma Karena Bentuknya Coding Jadi Kita Harus Nyari Bahasa Pemrograman Dari Virus Itu Kita Nyari Dapat Kita Ketikan TAK 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 Udah Beres Dienter Buat Ke Line Berikutnya Ngelanjutin Berkasnya Ternyata Pas Dienter Virus Malah Aktif Dan Alah Hasil Laptopnya Rusak Disitu Wah Bacik Emang Seru Bang Coba Buat Bikin Virus Emang Lalu Tengoknya Virus Jadi Aktif Tengok Tengok Ya Gak Berhasil Bang Ternyata Kita Udah 25 Menit Full Kita Ngobrol Saking Tengoknya Nah Tapi Sebelum Mengakhiri Sesi Perbincangan Hangat Kita Pada Hari Ini Boleh Nih Bang Disampaikan Ke Teman-teman Yang Ada Di Rumah Dan Adik-adik 23 Terkhusus Karena Mereka Sebener Lagi Mengikuti Welcome DMCS Nih Bang Nih Boleh Kasih Pesan Satu Kata Ataupun Dua Kata Tengok Tengok Satu Dua Kata Kayaknya Beberapa Boleh Boleh Jangan Jangan E-C-F-Cure Buat Ikut Study Group Atau Welcoming Day MCS Karena Merasa Masih Baru Sebagai Mahasiswa Hukum Karena Semuanya Bakal Diajarin Dari Nol Terus Dibing-bing Hingga Akhirnya Bisa Contohnya Anak-anak WD Aku Kemarin Angkatan Dua-dua Berarti Angkatan Dua-dua Kemarin Anak-anak WD Aku Itu Beres WD Mereka Pada Ikut Lomba Ada Ikut Kahar Sama Ada yang Ikut Hukma Nah Alhamdulillah Kan Mereka Dapet Juara Satu Sama Tiga Bener Banget Buat Teman-teman Khususnya Mahabah Jangan Takut Ataupun Jangan Ragu-ragu Buat Ikut Coba-coba Ikut NMCC Lomba 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 Nah Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Nih Ke Bang Firman Sebesar-besarnya Karena Tidak Bersedia Menjadi Narasumber Kita Pada Hari Ini Nah Kami Dari MTS Juga Punya Sedikit Kenang-kenangan Bang Buat Bang Firman Semoga Dengan Kenang-kenangan Ini Kasa Pesodaran Kita Terjalin Hingga Sampai Kapanpun Oke Bang Nih Aku Jadi Punya Enggak Nih Disponsor Ya Disponsor Oke Dengan Ini Bang Aku Izin Dengan Ini Aku Untuk Izin Menutup Podcast Kita Pada Hari Ini Bang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Shanti 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 Om Namo Budaya Dan Shalom Kebajikan Untuk Kita Semua Bukan Satu Bukan Dua Bukan Tiga Salam Satu Juga MCS Keluarga